Intro Halo guys, di video kali ini kita akan membahas 5 tips memilih laptop bekas menurut taukeh kamu Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan tanda notifikasi lonceng Agar tidak ketinggalan video-video keren dari taukeh kamu lainnya ya guys Intro Pernah gak kalian kepikiran untuk membeli laptop bekas saja Daripada membeli kondisi baru Harapannya agar budget yang diperlukan tidak terlalu membengkak Selain itu, membeli laptop bekas memungkinkan kamu untuk mendapatkan spesifikasi tinggi dengan harga yang lebih murah Dan berikut 5 tips memilih laptop bekas menurut taukeh kamu 1. Cari tau dulu kebutuhanmu Hal paling pertama yang harus dibikirkan adalah kebutuhan kamu Memang ada begitu banyak laptop bekas murah yang dijual di pasaran Akan tetapi jika tidak sesuai kebutuhan, buat apa membelinya? Cari tau dulu spesifikasinya seperti prosesor dan RAM yang dibutuhkan Apabila kebutuhannya hanya untuk mengetik dan browsing Tidak perlu prosesor dan RAM yang terlalu tinggi Jadi, apabila ada laptop bekas dengan prosesor dan RAM yang sudah sesuai kebutuhan Langsung saja pertimbangkan untuk dibeli 2. Cek kondisi bodi laptop Hal yang paling utama harus kamu cek dan paling mudah dilihat adalah kondisi bodi laptop bekas yang akan kamu beli Apakah terdapat lecet atau retak di bodi laptop? Jika memang masih mulus, berarti bisa jadi pemilik sebelumnya memahami dengan baik teknik merawat laptop Namun, andai di bodinya terdapat lecet atau retakan, sudah tentu laptop bekas tersebut pernah terjatuh Dan tidak menutup kemungkinan komponennya pun mengalami sedikit kerusakan yang merupakan dampak dari jatuhnya laptop tersebut 3. Cek kondisi layar dan LCD Periksa secara teliti, semua bagian layar dan LCD baik ketika dinyalakan ataupun saat dimatikan Saat laptop mati, pastikan tidak terdapat bintik-bintik atau warna yang berbeda di setiap sudut layar Cara mudahnya, apakah terdapat bintik-bintik atau dot pixel pada layar laptop bekas yaitu dengan mengubah wapapernya dengan warna hitam polos Setelah itu, lihatlah pada layar apakah terdapat warna selain hitam di sana Coba juga dengan warna putih polos dan pastikan hasilnya pun sama Sedikit tips juga saat mengecek LCD, yaitu dengan membuka tutup secara perlahan Layar laptop yang telah bermasalah saat digoyang-goyangkan akan lebih kendor dan mengeluarkan warna hitam atau putih Layar yang bergelombang pun bisa menjadi indikasi bahwa layar telah mulai rusak 4. Cek keyboard dan trackpad Keyboard dan trackpad merupakan bagian yang paling banyak digunakan di laptop Oleh karena itu, periksa dua bagian tersebut di laptop bekas yang mau kamu beli Cobalah mengerik terlebih dahulu apabila ada kerusakan, seharusnya kamu bisa langsung menyadari Begitu juga dengan trackpad, coba saja apakah pointer dapat berjalan mulus atau tidak 5. Cek kondisi baterai dan charger Salah satu komponen laptop yang juga harus dicek adalah kondisi baterai dan charger Salah satu teknik mengecek situasi baterai ialah dengan memakai laptop selama beberapa menit Dengan cara membuka beberapa software yang cukup berat Lihat level baterai laptop di awal dan setelah digunakan Setelah dipakai selama 10-15 menit, lihat level baterai Bisa jadi sel baterai sudah mengalami kerusakan Coba kabel charger laptop ke sumber listrik Lihat apakah proses pengisian baterai dalam kecepatan normal atau lambat Pastikan juga kondisi kabel charger tidak terkelupas dan tidak hidup mati sendiri ketika dipakai Yang terpenting, sebelum membeli laptop bekas, sebaiknya kamu melakukan survei harga terlebih dahulu Pastikan juga kamu sudah menentukan merek dan seri laptop yang kamu incar Sehingga kamu tinggal mencari tahu harga pasarannya saja Paling tidak, kamu memiliki harga batokan yang akan bermanfaat saat kamu ingin bernegosiasi dengan penjual Dan supaya tidak tertipu, pastikan kita juga mengetahui riwayat penjualnya Sehingga andai ada masalah atau kendala, kamu bisa meminta pertolongan dan bertanggung jawabannya Nah itu dia guys, tips untuk memilih laptop bekas Menurut tahukah kamu? Kira-kira video apa lagi yang akan kita bahas? Tuliskan komentar kamu di bawah ya Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ya guys Sampai jumpa di video tahukah kamu selanjutnya Dadah